Selanjutnya kata Syekh, I'lam ketahuilah Ini kalimat untuk menarik minat audiens Agar mereka memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Syekh Dan juga kalimat menunjukkan apa yang akan disampaikan adalah perkara penting Jadi kalau dengar suatu kalimat, diawali dengan I'lam Wah kita harus benar-benar pasang telinga Kenapa? Wah ini berarti ada perkara penting Contoh dalam Al-Quran Ada di surah Muhammad ayat 19 Allah berkata Fa'alam annahu la ilaha illallah Wa stazfir li dhammik Disini diawali dengan fa'alam ketahuilah Dan perkara yang disampaikan betul, perkara yang sangat penting Tentang keutamaan kalimat tauhi Itu I'lam Rahimakallah Semoga Allah merahmatimu Ini menunjukkan kecintaan penulis Kasih sayang beliau Kepada penguslimin Terutama kepada anda yang membaca karya-karya tulisnya Dan memang seperti itulah Agama ini dibangun diatas rahmat Diatas kasih sayang Dan sifat orang yang alim Gemar menasehati Dan mengajarkan orang yang jahil Bukan hanya itu Dia akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk Manusia Itulah sifat Seorang alim Apa sih artinya rahimakallah Artinya Semoga Allah Menurunkan rahmatnya Kepadamu Yang dengan rahmat ini Engkau akan mendapatkan Apa yang kau cari Dengan rahmat ini Engkau pun akan terhindar Dari keburukan Yang kau khawatirkan Nah ini luar biasa Kalimatnya ringkas Semoga Allah merahmatimu Berarti apa artinya Semoga engkau meraih Apa yang kau cari Dan semoga engkau terhindar Dari apa yang kau khawatirkan Jadi jangan meremehkan Kalau ada orang berkata Semoga Allah merahmatimu Itu doa Yang luar biasa Apa yang paling kita harapkan Apa yang paling kita cari Surganya Allah Apa yang paling kita khawatirkan Apa yang paling kita takuti Siksa dan adab neraka Berarti kalau Semoga Allah merahmatimu Maknanya adalah Semoga Allah memasukkan Kedalam surga Dan menjauhkanmu dari neraka Begitu ya Jadi ini doa Dari penulis Ihlam Rahimatullah Ketahuilah Semoga Allah merahmatimu Ya Annahu yajibu alaina Ta'allumu arba'i masail Sesungguhnya wajib bagi kita semua Mempelajari empat perkara Jadi disini Yajibu alaina Kita semua Terkena kewajiban Bahkan orang-orang kafir Ya Jadi bukan hanya kepada kaum muslimin saja Termasuk orang kafir pun pada asalnya Terkena kewajiban ini Ya Karena Apapun yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Dari kewajiban Mereka akan menanggung dosanya Adabnya semakin terperinci Misalnya sholat saja Mereka tidak mengerjakan sholat Wajibnya mereka mengerjakan sholat Iya kan Jadi jangan dikira Orang kafir Tidak sholat Terus dia akan Tidak akan menanggung beban akibat Buktinya Allah berfirman Masalahka kumfih sakar Ini di surat Al-Mudafir Yata puluh dua Penghuni surga bertanya Kepada penghuni neraka sakar Apa yang menyebabkan kalian Masuk ke dalam neraka sakar Mereka menjawab Kalu lamna kumina Muslim Karena kami tidak termasuk Orang yang mengerjakan sholat Sholat Iya